Kabupaten Buleleng, Bali dengan topografi daerah perbukitan membentang dari timur hingga ke barat selama ini menjadi areal blank spot siaran televisi analog. Masyarakat Buleleng untuk mengakses siaran TV harus menggunakan TV satelit. Dengan beralihnya siaran televisi analog ke TV digital, warga Buleleng akan dapat lebih mudah dalam menikmati siaran televisi. Selama ini, 22 stasiun televisi di Bali hanya kurang dari 5 siaran yang dapat diakses. Peralihan siaran televisi ke digital, wilayah cakupannya akan sampai ke Buleleng. Tercatat ada 4 pemegang MUK di Bali. Pemegang MUK itu diantaranya Metro TV, DVRI, Anteve, dan Nusantara TV. Seluruh pemegang MUK harus dapat mencakup minimal 70% dari populasi yang ada di Bali, termasuk Buleleng. Sosialisasi ke semua TV pemenang MUK yang ada di Bali, kan ada 4 tuh ya. Ada Metro TV, Anteve, ada TVRI, ada Nusantara TV. Kita sudah cek semua lokasi pemenang MUK dan pada intinya mereka semua siap. Karena nanti pemenang MUK ini adalah melayani mereka TV-TV yang sudah exciting, tapi tidak mendapatkan MUK di Bali. Dan mereka, contoh yang TV baru yang ada di Bali adalah Nusantara TV. Dia yang mulai siaran 26 September yang lalu, sudah membangun studio, sudah membangun tempat, kemudian membangun tower, Anteve. Bahkan sekarang sudah di beberapa tempat, khususnya di Buleleng, mereka sudah menempatkan tower-tower yang untuk pemantau sinyal, agar Buleleng ini tidak lagi menjadi blank spot siaran, tapi semua tercover secara utuh, sama seperti di Bali Selatan seperti itu. Menjelang Analog Switch Off atau ASO, tahap 1 yang akan dimulai dari bulan April mendatang, seluruh stasiun TV di Bali telah melakukan uji coba siaran multiplexing, bersiaran secara analog dan digital. Warga dapat mengakses siaran TV digital yang lebih bersih, cernih dan canggih, dengan menggunakan set-up box dan tetap menggunakan antena. Kardiana Rayana, Kompas TV Buleleng, Bali